Kita tidak punya banyak waktu. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Saat ini, saudari muda Wuxue dan yang lainnya berada dalam bahaya. Kita harus pergi. Wu Liang mengungkapkan ekspresi cemas. Master kaligrafi melihat sekeliling sebelum pandangannya tertuju pada Feng Hao. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Feng Hao, kenapa kamu tidak pergi bersama Wu Liang? Wu Hen dan yang lainnya punya urusan lain yang harus diselesaikan. Tingkat kultifasimu tidak rendah, jadi aku akan lebih tenang. Feng Hao merenung sejenak sebelum menganggupkan kepalanya. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dia lakukan di akademi. Oleh karena itu, dia sebaiknya pergi ke rawa berkabut bersama Wu Liang. Mungkin, dia mungkin bisa belajar lebih banyak tentang benua bela diri sejati. Master kaligrafi dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat Feng Hao menganggupkan kepalanya. Budidaya Feng Hao jelas tidak lemah. Bahkan Wu Hen merasa bahwa dia jelas bukan lawan Feng Hao. Dengan bantuannya, seharusnya tidak ada masalah. Baiklah. Kalau begitu, kamu bisa pergi sekarang. Rawa berkabut mempunyai titik teleportasi yang ditinggalkan oleh akademi. Kamu bisa langsung menerobos ruang cahaya mengalir dan pergi. Master kaligrafi menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya ilahi melesat ke ruang di depannya. Tiba-tiba, ruang itu perlahan mulai terdistorsi. Energi spasial yang tak terbatas memenuhi udara, dan pusaran spasial perlahan terbentuk. Cahaya ilahi berkabut yang tidak jelas merembes keluar. Wu Liang dan Feng Hao saling memandang dan menganggupkan kepala. Mereka langsung melangkah ke pusaran spasial dan meninggalkan akademi. Setelah Feng Hao pergi, Master kaligrafi dan yang lainnya menghela nafas lega. Pada saat ini, Wu Hen dengan lembut berkata, kakak laki-laki tertua, dia adalah Su Wu yang dinubuatkan. Jika kita membiarkan dia bergabung dengan akademi seperti ini, tidak akan ada masalah di masa depan, bukan? Master kaligrafi tersenyum tipis. Kamu terlalu khawatir. Meskipun aku belum lama mengenalnya, aku bisa merasakan bahwa dia bukan orang jahat. Dia tidak akan melakukan apapun pada akademi di masa depan. Bagaimanapun, sikapnya terhadap Dawi Skuil tidak terlalu ramah. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk mengikatnya ke akademi. Dengan cara ini, kita dapat menambahkan ahli lain ke barisan kita. Yang lain juga mengangguk. Hanya Wu Bun yang mengerutkan alisnya dan bertanya dengan gelisah, saya merasakan aura yang sangat menakutkan darinya, dan itu bukan hanya satu jenis. Mendengar kata-kata Wu Fa, yang lain juga membelalak. Meskipun kepribadian Wu Fa aneh, fisiknya cukup luar biasa. Dia sangat peka terhadap energi yang kuat. Tidak peduli seberapa baik lawan bersembunyi, mereka tidak akan bisa lepas dari akal sehatnya. Kaligrafer itu menganggup dan berkata, dia bisa mengendalikan kekuatan hukuman surgawi. Mendengar ini, semua orang kaget. Ketika Saga of Kaligrafer melihat ekspresi mereka, dia merasa itu cukup lucu. Saat pertama kali melihat Feng Hao menampilkan kekuatan hukuman langit, dia juga terkejut. Bagaimanapun, kekuatan hukuman langit adalah kekuatan penghancur yang paling mengerikan di dunia. Tidak ada yang pernah bisa mengendalikannya, tapi Feng Hao melakukannya. Dia monster, Wu Hen bergumam. Hal yang paling ditakuti oleh para kultifator adalah kekuatan hukuman langit. Karena Feng Hao mampu mengendalikan kekuatan hukuman langit, tidak ada yang mau menjadi lawannya. Feng Hao, yang telah pergi, tentu saja tidak tahu bahwa semua orang di akademi membicarakannya. Pada saat ini, dia dan Wuli yang telah melewati pusaran luar angkasa dan tiba dirawa berkabut. Itu adalah tempat di mana gas beracun tertinggal. Itu adalah tanah tandus dengan tanaman layu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Kabut kelabu melayang di mana-mana. Jelas sekali, itu adalah tempat dengan sedikit orang. Ciii. Suara lembut memecah kesunyian di sini. Sebuah batu besar yang tingginya sekitar setengah dari seseorang tiba-tiba menyala, dan ada banyak runir rumit yang muncul. Kemudian, ruang kosong di sampingnya perlahan terdistorsi, membentuk pusaran spasial. Dua sosok muncul dari pusaran spasial. Mereka secara alami adalah Feng Hao dan Zhu Wuli yang. Hati-hati. Jangan menghirup kabut di sini. Bahkan ahli tingkat sein pun akan mati karena racun jika dia menghirup terlalu banyak. Setelah Wuli yang muncul, lapisan cahaya samar segera muncul di sekelilingnya. Pada saat yang sama, itu mengingatkan Feng Hao. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Faktanya, dia tidak perlu bereaksi. Tubuhnya sudah bereaksi. Lapisan cahaya menyelaukan segera keluar dari tubuhnya dan melindunginya. Kabut ini sebenarnya sangat menakutkan. Bahkan bisa menahan ahli tingkat sein. Feng Hao melihat kabut kelabu yang melayang di sekelilingnya. Setelah bersentuhan dengan permukaan tubuhnya, ternyata mampu menimbulkan riak pada lapisan cahaya. Dia sangat heran. Hehehe, jangan remehkan tempat ini. Rawa berkabut tidak senyaman yang terlihat di permukaan. Apakah kamu melihat daratannya? Wuli yang terkekeh, memberi isyarat agar Feng Hao melihat ke tanah di kejauhan. Feng Hao sedikit mengernyit. Yang dia lihat hanyalah tanah yang ditutupi de daunan layu. Bahkan ada beberapa yang sudah mulai membusuk. Tidak ada sesuatu pun yang perlu diperhatikan. Wuli yang tersenyum tanpa berkata apa-apa. Pedang suci pelangi yang mengejutkan telah terhunus, dan cahaya pedang tiba-tiba keluar. Ia mendarat di tanah di dekatnya, langsung menghancurkan de daunan yang berguguran. Mengaum. Perubahan mendadak terjadi. Saat daun-daun layu berguguran, suara gemuruh yang menggemparkan bumi terdengar. Murid Feng Hao menyusut. Dia memperhatikan bahwa tanah benar-benar bergoyang. Segera setelah itu, sosok besar tiba-tiba keluar dari tanah. Itu adalah binatang raksasa yang tampak jahat dengan penampilan yang sangat ganas. Tubuhnya tertutup lumpur lengket, dan matanya yang terbuka terus-menerus menyapu sambil mengeluarkan raungan yang sangat marah. Saat ini, Wuli yang sepertinya sudah memperkirakan situasi seperti itu akan terjadi. Dia segera menarik Feng Hao dan melarikan diri jauh, meninggalkan tempat ini. Apa yang terjadi tadi? Ekspresi Feng Hao berfluktuasi tanpa batas. Saat ini, keduanya sedang melayang di udara, dan kaki mereka belum menyentuh tanah. Hatinya dipenuhi keheranan ketika mengingat kejadian sebelumnya. Ini adalah rawa berkabut. Kemanapun Anda melihat adalah rawa. Selain itu, ada banyak binatang buas menakutkan yang tersembunyi di bawah. Begitu Anda menginjak rawa, Anda akan ditemukan oleh binatang buas ini. Bisa Anda bayangkan, terjebak di rawa dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ahli tingkat Sain akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Wu Liang menjelaskan. Binatang buas itu juga tidak lemah. Ambil saja yang sebelumnya, dia hampir mencapai level Sain. Feng Hao dengan erat merajut alisnya. Jika rawa ini dipenuhi binatang buas, maka perjalanan mereka akan sangat berbahaya. 2062 Feng Hao dan Wu Liang berjalan bersama di rawa berkabut yang membentang sejauh mata memandang. Ada gas beracun berwarna abu-abu kabur di mana-mana. Selama proses ini, keduanya tidak berhenti sejenak pun, terbang di udara sepanjang waktu. Untungnya, keduanya adalah ahli tingkat Sain, dan penerbangan berkelanjutan secara alami tidak menghabiskan banyak energi. Namun, bukanlah rencana jangka panjang bagi mereka berdua untuk terbang tanpa tujuan di rawa berkabut. Mungkinkah Liontin Giyok itu tidak dapat menemukan kita? Alis Feng Hao terjalin erat. Tatapannya tertuju pada Liontin Giyok yang terus-menerus memancarkan cahaya redup. Sudah setengah hari sejak mereka berdua memasuki rawa berkabut, namun mereka masih tidak dapat menemukan tiga orang dari Akademi. Liontin Giyok ini hanya akan bereaksi jika dekat dengan kita. Saya khawatir Li Wuxue dan yang lainnya masih terlalu jauh, dan Liontin Giyok tersebut tidak dapat merespons. Wu Liang juga mengerutkan kening. Jelas sekali, dia tahu jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar akan menjadi bencana baginya saat dia menemukan adik perempuan junior Li Wuxue. Namun, karena kamu bisa merasakan kemunculan simpul spasial, jangan bilang kamu tidak punya lokasi spesifik. Feng Hao bertanya dengan bingung. Apakah kamu melihat batu besar di samping tempat kita baru saja muncul? Ada batasan yang ditinggalkan oleh para ahli Akademi di atasnya. Batu itu mampu mendeteksi kemunculan simpul spasial di rawa berkabut ini dan memberi tahu anggota Akademi tepat waktu. Namun, kami hanya dapat menemukan lokasi tepatnya setelah kami tiba. Wu Liang mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya. Tiba-tiba, mata Feng Hao tiba-tiba berbinar. Dia mengingat kembali apa yang dia katakan sebelumnya. Sebuah simpul spasial telah muncul di mistis suam. Dengan kata lain, selama seseorang dapat merasakan fluktuasi spasial yang tidak biasa di rawa berkabut, mereka akan dapat menemukannya. Setelah mendengar pemikiran Feng Hao, Wu Liang ragu-ragu sejenak sebelum berkata, secara teori, metode ini bukan tidak mungkin. Namun, rawa berkabut terlalu besar. Bahkan jika kakak laki-laki tertua datang, dia tidak akan bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Sejenak. Meski begitu, kita hanya bisa mencobanya. Persepsi saya seharusnya bisa menyebar ke area yang relatif luas. Biar saya coba, lebih baik daripada mencari secara membabi buta seperti ini. Feng Hao merentangkan tangannya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa mengandalkan metode ini. Wu Liang juga mengangguk. Setelah itu, keduanya berhenti dan melayang di udara. Feng Hao menutup matanya rapat-rapat saat kekuatan spiritual yang tak terlihat menyebar. Dengan tubuhnya di tengah, ia dengan cepat menyebar ke segala arah dalam upaya merasakan kelainan di ruang sekitarnya. Di sisi lain, Wu Liang memasang ekspresi gugup di wajahnya karena ada bahaya yang tersembunyi di setiap sudut rawa berkabut. Tindakan Feng Hao dan kekuatan spiritual menakutkan yang dipancarkan mungkin akan mengganggu binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di rawa kapan saja. Setelah beberapa saat, mata Feng Hao masih tertutup rapat, seolah dia masih belum menemukan apapun. Pada saat ini, wajahnya diam-diam menjadi pucat, dan butiran keringat seukuran kacang kedelai mulai menetes. Mengaum! Raungan marah terdengar, memang benar seperti yang diharapkan Wu Liang. Meskipun metode Feng Hao adalah yang paling langsung, itu juga yang paling merepotkan. Ini karena kekuatan spiritualnya terlalu kejam, dan itu cukup untuk menyebabkan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di rawa mengamuk. Ayo pergi! Tidak ada fluktuasi yang tidak biasa di ruang angkasa dalam radius seribu mil. Feng Hao tiba-tiba membuka matanya dan berteriak pada Wu Liang dengan suara rendah. Segera setelah itu, keduanya berubah menjadi sinar cahaya dan dengan cepat menghilang dari tempatnya. Tidak lama setelah Feng Hao dan Wu Liang pergi, tanah yang semula tenang meledak satu demi satu. Kepala-kepala ganas muncul dari tanah satu demi satu. Tubuh mereka ditutupi lumpur bau saat mereka mengeluarkan raungan marah. Apalagi jumlahnya cukup banyak, sekilas, sebenarnya ada lebih dari seratus. Kecepatan Feng Hao dan Wu Liang meledak hingga batasnya. Bagi mereka, jarak beberapa ribu mil hanya tinggal menunggu waktu saja. Setelah mereka meninggalkan tempat semula, Feng Hao dan Wu Liang berhenti. Raungan tidak jelas di belakang mereka perlahan-lahan menjadi tidak terdengar, dan mereka juga menghela napas lega. Metodemu ini akan membuat semua binatang iblis di rawa berkabut khawatir. Wu Liang tertawa getir, meskipun metode Feng Hao sangat efisien, namun ia harus menanggung risiko yang lebih besar. Bahkan kulit kepalanya terasa mati rasa saat memikirkan banyaknya binatang buas yang akan waspada dari rawa. Jika aku ingin segera menemukan kakak muda Wu Xue-mu, tentu saja aku harus menanggung beberapa risiko. Feng Hao menyeka keringatnya dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, ekspresi Wu Liang menjadi sedikit tidak wajar. Dia tergagap, apa itu kakak muda ku Wu Xue? Feng Hao menepuk bahu Wu Liang dan mengungkapkan ekspresi pengertian. Dia tersenyum dan berkata, jangan berpura-pura. Sejak kamu mendengar Wu Xue dalam masalah, kamu belum bisa tenang. Apa menurutmu aku tidak bisa melihatnya? Itu hampir tertulis di wajahmu. Omong kosong, kami semua adalah senior dan sister di akademi. Tentu saja, kami khawatir. Wu Liang membalas. Namun, wajahnya juga menunjukkan ekspresi malu yang jarang terjadi. Baiklah, baiklah. Apa yang membuat malu sebagai seorang pria? Itu bukanlah sesuatu yang memalukan. Feng Hao tertawa. Segera setelah itu, dia memberi isyarat kepada Wu Liang untuk terus menjaganya. Namun, dia terus menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan fluktuasi spasial dalam radius seribu mil. Tidak. 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 Mereka mencoba situasi ini hampir sepuluh kali berturut-turut. Namun, hasilnya selalu mengecewakan keduanya. Saat mereka berdua terus melakukan ini, seluruh rawam mulai mendidih. Kemanapun mereka berdua lewat, banyak binatang buas akan terkejut dan mengeluarkan raungan yang menggemparkan. Selain itu, karena semakin banyak binatang buas yang dikejutkan oleh kekuatan jiwa Feng Hao, beberapa dari mereka bahkan secara tidak sadar mengikuti jalan Feng Hao dan mengikuti di belakang mereka. Hal ini secara alami menarik semakin banyak binatang buas. Akibatnya, ada sekelompok binatang buas yang mengaum di belakang Feng Hao. Sial, binatang buas ini tampaknya telah merasakan kita. Mereka mengikuti kita dari dekat. Ekspresi Wu Liang menjadi sangat jelek. Jika ini terus berlanjut, akan sangat buruk bagi mereka berdua. Abaikan saja, menurutku jaraknya seharusnya tepat. Baru saja, aku samar-samar menangkap jejak fluktuasi. Namun, itu sangat lemah. Ayo pergi ke arah itu. Tanpa ragu sedikitpun, Feng Hao segera menunjuk ke suatu arah dan mereka berdua segera pergi. 2063 Saat ini, seluruh rawa mimpi yang membingungkan dikejutkan oleh energi spiritual Feng Hao yang tak terbatas. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus terbangun dari kedalaman rawa, mengaum dan mengaum satu demi satu. Kami harus terus bergerak maju. Feng Hao sekali lagi membuka matanya, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Sambil menggelengkan kepalanya, dia memberi isyarat kepada Wu Liang untuk mengikutinya saat mereka terus terbang ke arah lain. Mengapa kita tidak berhenti dulu? Tindakanmu pada akhirnya akan menarik binatang buas di seluruh rawa untuk menyerang. Wu Liang menghela nafas. Saat dia mendengarkan auman binatang buas yang terus-menerus di belakangnya, ekspresinya menjadi semakin suram. Tidak apa-apa, kita tidak boleh terlalu jauh. Terlebih lagi, kamu mengatakan bahwa rawa mimpi yang membingungkan ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Kemungkinan besar jika kita terlambat selangkah, adik perempuanmu akan menemui kesialan. Feng Hao merenung sejenak sebelum berbicara. Tetapi. Baiklah, berhentilah mengomel. Ini hanyalah binatang iblis belaka. Selama kita cukup cepat, mereka pasti tidak akan mampu mengejar kita. Feng Hao mengangkat bahunya dan tertawa. Sejak kapan kamu jadi pelin-pelan? Melihat Feng Hao masih menggunakan penguasa raksasanya, Wu Liang hanya bisa menghilangkan pemikiran untuk terus menghalanginya. Feng Hao benar. Selama mereka cukup cepat, mereka tidak akan terancam oleh binatang buas yang terus-menerus bangkit. Rawa mimpi yang membingungkan, yang telah lama sunyi, sekali lagi menjadi hidup setelah gangguan Feng Hao dan Wu Liang. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kedalaman rawa, mengeluarkan raungan yang tidak nyaman. Feng Hao dan Wu Liang merasa agak terganggu dengan situasi ini. Mereka pernah mencoba melepaskan tekanan dari tubuh mereka dalam upaya untuk menekan binatang buas ini. Namun, keduanya kecewa. Binatang buas ini sama sekali tidak takut. Faktanya, di bawah tekanan keduanya, mereka menjadi semakin mengamuk, menyebabkan binatang buas lainnya terus terbangun. Tanpa pilihan lain, Feng Hao dan Wu Liang hanya bisa menyembunyikan aura mereka sepenuhnya. Meskipun binatang buas ini tersembunyi di rawa, mereka sangat sensitif terhadap fluktuasi energi. Setelah kekuatan spiritual Feng Hao menyebar, binatang buas ini sepertinya mencium bau darah, dan semuanya berkumpul menuju Feng Hao. Untungnya, kecepatan deteksi kekuatan spiritual Feng Hao cukup cepat. Setelah merasakan bahwa tidak ada riak di angkasa dalam radius seribu mil, dia segera meninggalkan tempat aslinya, menyebabkan binatang buas itu menerkam di udara kosong. Hal ini membuat binatang buas itu semakin marah. Semakin banyak binatang buas muncul, auman mereka mengguncang seluruh rawa. Pada saat ini, di bagian tertentu rawa, tiga sosok yang diselimuti cahaya ilahi kabur sedang bergegas di udara, seolah-olah mereka sedang menghindari sesuatu. Namun, tidak ada apapun di belakang mereka. Kakak senior Wuxue, apakah kamu mendengar itu? Tiba-tiba, suara yang jelas terdengar dari salah satu sosok itu. Hem, apa, yang memimpin juga seorang gadis? Dia sedikit terdiam, dan bertanya, apa yang kamu dengar? Aku baru saja mendengar auman binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Gadis itu ragu-ragu sejenak. Awalnya, dia mengira dia sedang berhalusinasi, namun raungan yang sesekali muncul di telinganya semakin keras, menyebabkan dia merasa sangat khawatir. Adik Wunian, mungkinkah kamu berhalusinasi? Kenapa aku tidak mendengar apapun? Gadis lain yang selama ini diam tiba-tiba membuka mulutnya. Dia dengan hati-hati mendengarkan sisinya, tetapi tidak mendengar apapun. Fisik Wunian agak istimewa, dan pendengarannya beberapa kali lebih baik daripada kita. Dia seharusnya tidak salah dengar. Wuxue bergumam pada dirinya sendiri sejenak, sebelum menoleh untuk melihat ke belakang, dan berkata, itu tidak ada hubungannya dengan hal-hal itu, kan? Yang dimaksud kakak senior adalah kemunculan benda-benda itu telah menyebabkan binatang buas di rawa berkabut terbangun. Ekspresi Wunian sedikit berubah. Jika memang demikian, maka situasi berikut ini tidak akan terlalu optimis. Hal yang paling menakutkan dari rawa adalah kabut yang menyebar kemana-mana, dan bahkan dapat membahayakan ahli tingkat sejen, serta binatang buas yang tersembunyi di bawah rawa. Aku tidak tahu. Hal-hal itu terlalu kuat, begitu kuat sehingga kita bertiga tidak bisa menghadapinya bersama-sama. Kita hanya bisa menunggu kakak senior dan yang lainnya datang. Ekspresi Wuxue menjadi sedikit muram. Dia kemudian melihat Leontine Giok di pinggangnya yang memancarkan cahaya samar, dan merenung dalam hatinya. Menghadapi hal-hal itu, mungkin kakak tertua harus mengambil tindakan. Aku ingin tahu apakah kakak laki-laki tertua akan datang secara pribadi kali ini. Wunian bergumam pada dirinya sendiri, sebelum pandangannya tertuju pada gadis yang berbicara tadi. Dia mengerutkan alisnya rat-rat, dan berkata dengan gelisah, bahkan kakak perempuan senior Wuliu telah terluka parah karena hal-hal itu. Aku khawatir bahkan kakak laki-laki kedua pun mungkin tidak cocok untuk hal-hal itu. Seharusnya kakak laki-laki tertualah yang akan datang secara pribadi. Lagi pula, kita telah menggunakan Leontine Giok untuk mengirimkan sinyal bahaya kembali. Aku yakin mereka sudah mengetahui betapa parahnya situasi ini. Wuxue menganggupkan kepalanya, sebelum pandangannya tertuju pada Wuliu, dan berkata, Wuliu, lukamu baik-baik saja, kan? Wuliu menggelengkan kepalanya, menandakan dia baik-baik saja. Saat mereka bertiga berbicara, mereka tidak berhenti sejenak pun, dan terus bergerak maju dengan cepat, seolah-olah mereka menghindari keberadaan menakutkan di belakang mereka. Di belakang mereka bertiga, langit yang semula gelap kini berubah menjadi hitam, seolah-olah segudang setan telah lahir dari neraka. Di pihak Feng Hao, dia juga terus mencari jejak Wuxue dan dua lainnya. Namun, ketika kekuatan spiritual Feng Hao menyapu sekeliling, dia masih tidak dapat menemukan apapun. Bahkan tidak ada sedikitpun fluktuasi abnormal di ruang dalam radius seribu mil. Masih belum ada apa-apa, kita harus terus maju. Feng Hao perlahan membuka matanya, memperlihatkan noda kelelahan di wajahnya. Terus-menerus menggunakan kekuatan spiritualnya seperti ini, dan juga harus menghindari binatang buas di belakang mereka, bahkan jika dia terbuat dari besi, dia tetap tidak akan mampu menahannya. Lupakan saja, ayo istirahat sebentar, dan lanjutkan nanti. Melihat ekspresi Feng Hao, Wu Liang tahu bahwa Feng Hao telah menghabiskan banyak energi. Jika ini terus berlanjut, Feng Hao mungkin akan pingsan karena kelelahan sebelum dia dapat menemukannya. Feng Hao melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Saat mereka berdua hendak maju, Liontin Gyok di pinggang Wu Liang tiba-tiba mulai bergetar, menyebabkan langkah kakinya terhenti. Ada reaksi? Mereka ada di dekatnya. Wu Liang berkata dengan gembira, melihat Liontin Gyok yang bergetar di pinggangnya, dia tahu bahwa Wu Xue dan dua lainnya pasti tidak jauh darinya. Jika tidak, Liontin Gyok tidak akan bereaksi seperti itu. Itu bagus. Ayo bergerak sekarang. Bisakah Liontin Gyok itu membimbing kita? Tanya Feng Hao, menghela nafas lega. 2064 Wajah Wu Liang dan Feng Hao berubah sangat jelek. Itu karena keraguan-keraguan mereka sebelumnya telah menyebabkan binatang buas itu mengikuti fluktuasi energi spiritual yang terpancar dari Feng Hao untuk mencari mereka. Selain itu, jumlahnya cukup banyak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setidaknya ada beberapa ratus dari mereka, dan jumlah mereka akan terus bertambah. Keringat dingin terus menerus menetes dari dahi Wu Liang saat dia dengan erat menggenggam pedang suci pelangi yang mengejutkan di tangannya. Rawa yang awalnya masih mematikan saat ini mirip dengan gurun. Ratusan binatang buas menyerbu dan mengepung Feng Hao dan Wu Liang. Tubuh mereka berlumuran lumpur dan mengeluarkan bau busuk. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menyerang dengan paksa. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah saat tatapannya segera menyapu. Karena dia dan Wu Liang berada di udara, mereka seharusnya mendapat sedikit keuntungan. Meskipun binatang buas ini tidak dapat terbang, mereka dapat menerkamnya untuk sementara dari tanah. Ini adalah masalah besar bagi mereka untuk keluar dari pengepungan. Kultivasi setiap binatang buas mirip dengan ahli tingkat sein. Mereka mahir dalam memuntahkan berbagai kabut beracun. Selain itu, tubuh mereka dipenuhi racun. Konsekuensi jika disentuh oleh mereka tidak dapat dibayangkan. Wu Liang berkata sambil mengerutkan kening. Aku akan keluar dari pengepungan. Jika ada binatang buas yang melompat dan menyerangku, kamu akan mengambil tindakan jika aku tidak bisa merawat mereka. Feng Hao merenung sejenak. Segera setelah itu, dia juga memiliki tindakan balasan di dalam hatinya. Sangat mustahil untuk keluar dari pengepungan dengan aman. Wu Liang menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, Feng Hao menangis pelan. Sosok mereka segera melesat dan menyerang ke arah yang ditunjukkan oleh Leon Tin Gyok. Namun, saat Feng Hao dan Wu Liang bergerak, binatang buas yang mengelilingi mereka langsung mengamuk dan mengaum satu demi satu. Chi! Suara udara terkoyak terdengar saat sesosok tubuh besar melompat turun dari rawa. Lumpur membusuk yang tak terhitung jumlahnya tergantung di tubuhnya saat ia memperlihatkan taringnya yang tajam dan langsung menggigit Feng Hao dan Wu Liang. Ekspresi Feng Hao tetap tidak berubah. Meskipun binatang buas itu memiliki kekuatan yang bahkan bisa menyebabkan sakit kepala bagi ahli Sein Reng, mereka memberikan ancaman yang lebih kecil padanya. Bagaimanapun, dia adalah ahli pinakel Sein Reng. Lampu listrik yang menyilaukan menyala di tangannya dan dengan cepat menyatu menjadi pedang panjang di telapak tangannya. Feng Hao hanya bisa menggunakan kekuatan hukuman surgawi. Dengan suara swash, cahaya perak menyala dan menghilang. Binatang buas yang hendak menerkam itu membeku di udara. Segera setelah itu, tubuhnya langsung terbelah menjadi dua. Cairan berbau kehijauan yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari anggota tubuh binatang buas yang patah itu dan mendarat di tubuh binatang buas lainnya dirawa di bawah. Feng Hao menghela nafas lega dalam hati ketika serangannya berhasil. Binatang buas ini sepertinya sulit untuk dihadapi, tapi selama dia tidak membiarkan mereka mendekatinya, mereka tidak akan memberinya terlalu banyak tekanan. Setelah binatang buas itu dipotong menjadi dua oleh Feng Hao, cairan hijau berbau disemprotkan dan mendarat di tubuh beberapa binatang buas itu. Siapa sangka hal ini malah akan membangkitkan niat membunuh di hati para binatang buas tersebut. Bermandikan darah jenisnya sendiri, binatang buas terus-menerus mengaum ke arah langit. Satu demi satu, mereka melompat dari rawa dan menuju ke langit. Menghadapi situasi seperti itu, Feng Hao tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Untungnya, dengan budidayanya saat ini, tidak akan terlalu merepotkan untuk menghadapi binatang buas ini. Kadang-kadang, beberapa binatang buas melompat keluar dan menyerang bersama. Wu Liang, yang berada di sampingnya, juga akan mengambil tindakan untuk membantu menangani mereka. Bagaimanapun, kekuatan satu orang terbatas. Sama seperti ini, Feng Hao dan Wu Liang hanya bisa maju selangkah demi selangkah dalam pengepungan binatang buas ini. Setiap kali mereka maju dalam jarak tertentu, beberapa binatang buas akan binasa di bawah kekuatan hukuman surgawi Feng Hao. Ketika Feng Hao dan Wu Liang menghadapi situasi seperti itu, Wu Sui dan dua lainnya, yang tidak jauh dari mereka, juga menghadapi situasi yang sangat buruk. Kakak senior Wu Sui, apa yang harus kita lakukan? Mereka sudah mengejar kita. Wu Sui melihat lapisan kabut hitam yang perlahan muncul di sekelilingnya. Dari waktu ke waktu, dia menoleh ke belakang untuk melihat, menyebabkan wajahnya menjadi semakin pucat. Seseorang dari akademi telah datang. Mereka ada di dekat sini. Saat ini, Wu Sui merasakan Liontin Giok di pinggangnya tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu, kegembiraan muncul di wajahnya. Namun, kami sudah tidak bisa meninggalkan wilayah ini. Senyuman pahit muncul di wajah Wu Nian. Melihat sekeliling, dia melihat kabut hitam masih menempel di sekelilingnya, membentuk penghalang. Apapun yang terjadi, kita harus bertahan sampai kedatangan kakak-kakak senior kita dari akademi. Wu Sui berkata dengan gigi terkatup. Dua lainnya juga saling memandang, sebelum menganggukkan kepala. Ini juga merupakan metode terbaik yang dapat mereka pikirkan. Awalnya, mereka bertiga merasakan riak ruang yang tidak normal di rawa berkabut. Karena mereka mengira rawa berkabut adalah tempat yang sangat berbahaya, mereka bertiga keluar bersama. Namun, mereka tidak pernah menyangka akan menghadapi masalah yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Setelah sampai di mistiswam, mereka bertiga sempat mencari beberapa saat sebelum akhirnya menemukan simpul spasial yang membentuk retakan. Namun, saat mereka hendak bekerja sama untuk memperbaiki simpul spasial, mereka terluka oleh kabut hitam yang aneh. Kabut hitam itu sangat aneh. Ia memiliki kekuatan khusus. Sebelum kabut hitam, semua metode Wu Sui dan yang lainnya tidak berguna. Bahkan kekuatan Saint-Weapons tidak berguna melawannya. Begitu mereka terkontaminasi oleh kabut hitam, pikiran mereka akan terkena dampak yang sangat kuat. Setelah pemahaman awal, meskipun Wu Sui dan yang lainnya tidak menemukan cara untuk menghilangkan kabut hitam, mereka tahu bahwa kabut hitam berasal dari simpul spasial. Terlebih lagi, itu menargetkan pikiran orang-orang. Bahkan para ahli Saint-Level tidak akan mampu menghentikannya. Merasa tidak berdaya, Wu Sui merasakan beratnya masalah ini. Dia langsung menggunakan Liontin Diok untuk memberitahu semua orang di akademi. Mereka ingin menunggu kedatangan kakak laki-laki pertama mereka, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa kabut hitam akan meningkat kepadatannya dari simpul spasial, memaksa mereka bertiga untuk terus mundur. Kabut hitam sepertinya telah mengunci mereka bertiga, dan mengejar mereka tanpa henti. Oleh karena itu, Wu Sui dan dua orang lainnya telah dikelilingi oleh kabut hitam yang perlahan menyebar. Mereka bertiga ada di dalamnya, dan bahkan langit mulai menjadi gelap. Di bawah kabut hitam, seluruh rawa menjadi semakin aneh. Stabilkan pikiranmu, kamu harus bertahan. Suara Wu Sui terdengar, menghadapi kabut hitam, mereka bertiga benar-benar tidak berdaya. Mereka hanya bisa diam di tempatnya, dengan tenang menunggu para ahli dari akademi datang dan menyelamatkan mereka. 2065 Membelanjakan Kilatan petir yang menyilaukan muncul, dan Feng Hao langsung membunuh binatang buas yang melompat itu. Sama seperti sebelumnya, sebelum binatang buas ini bisa mendekatinya, Feng Hao langsung mengambil tindakan dan membunuh binatang buas ini di tengah jalan. Selama proses ini, seiring dengan semakin seringnya pembantaian Feng Hao, hal itu menyebabkan sifat ganas dari binatang buas lainnya meningkat. Hal yang paling dilebih-lebihkan adalah sebenarnya ada suatu masa ketika tujuh binatang buas melompat pada saat yang bersamaan. Menghadapi situasi seperti itu, tidak peduli seberapa kuat Feng Hao, dia tidak akan mampu mengatasinya. Untungnya, ada Wu Liang di sisinya. Begitu ada situasi yang tidak bisa ditangani Feng Hao, Wu Liang akan mengambil tindakan. Feng Hao, jika ini terus berlanjut, kita pasti tidak akan bisa melawan binatang buas yang tak ada habisnya ini. Kita akan kelelahan sampai mati bahkan sebelum kita bisa meninggalkan tempat ini, kata Wu Liang dengan suara rendah. Dia memegang pedang suci pelangi yang mengejutkan di tangannya, dan memandangi binatang buas yang mengaum tanpa henti di bawah. Kulit kepalanya langsung mati rasa. Feng Hao tidak mengatakan apa-apa, tapi alisnya terkatup rapat. Dia sudah memperhatikan hal ini sejak lama. Seiring berjalannya waktu, binatang buas yang berkumpul di sekitarnya semakin banyak jumlahnya. Bahkan jika mereka terus-menerus dibunuh olehnya, jumlahnya tidak berkurang sama sekali. Namun, pada saat ini, Wu Liang menundukkan kepalanya untuk melihat, dan menemukan bahwa cahaya yang dipancarkan oleh Liontin Giok di pinggangnya menjadi semakin lemah. Selain itu, ia mulai bergetar dengan cepat. Ekspresinya segera menjadi cemas. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao memperhatikan perubahan ekspresi Wu Liang, dan sedikit terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah Hu Suedan dua orang lainnya mengalami kecelakaan? Saudari junior Hu Suedan yang lainnya berada dalam bahaya sekarang. Jika tidak, merek pada Liontin Giok tidak akan menunjukkan fluktuasi seperti itu. Ekspresi Wu Liang sangat cemas. Dia mengatupkan giginya saat dia melihat binatang iblis yang terperangkap di sekitarnya, ingin menyerang dengan paksa. Jangan impulsif. Dengan kemampuanmu, sama sekali tidak ada cara bagimu untuk keluar dari pengepungan ini. Jika kamu melakukan tindakan gegabuh, aku khawatir nasibmu pasti tidak baik. Feng Hao melihat ekspresi Wu Liang, dan segera mengetahui apa yang dipikirkan Wu Liang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Wu Liang sangat cemas saat dia berkata, saya tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Mendengar ini, Feng Hao juga mengerutkan alisnya dengan erat. Situasi ini memang sangat menyusahkan. Setelah beberapa saat, ekspresi Feng Hao perlahan menegang saat dia berkata kepada Wu Liang, tunggu aku menyelesaikan serangan ini, ambil kesempatan ini untuk pergi. Pergi secepat mungkin, jangan khawatirkan aku. Apa yang ingin kamu lakukan? Wu Liang melirik Feng Hao dan bertanya dengan heran. Jika ini terus berlanjut, kita pasti tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dalam waktu singkat. Kita hanya bisa membiarkan salah satu dari kita pergi dulu. Aku akan menarik perhatian semua binatang selagi kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan. Feng Hao berkata dengan ekspresi serius. Bagaimana bisa? Apakah kamu akan menghadapi binatang iblis sebanyak itu sendirian? Wu Liang langsung keberatan. Jangan khawatirkan aku. Tidak peduli berapa banyak binatang iblis yang ada, mereka tidak akan bisa menyakitiku. Feng Hao berteriak dengan suara rendah. Segera, tanpa memberi Wu Liang kesempatan untuk membantah, cahaya petir yang padat dan tajam menyebar dari lengannya. Sekelompok cahaya petir yang sangat besar dengan cepat terbentuk di tangannya. Feng Hao, kamu Wu Liang memandang Feng Hao dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu bahwa Feng Hao melakukan ini untuk membantunya melarikan diri secepat mungkin dan menemukan Wu Sue. Namun, dengan cara ini, Feng Hao harus menghadapi binatang iblis ini sendirian. Ayo pergi. Feng Hao meraung dalam dan marah. Segera setelah itu, cahaya petir di tangannya meluas dengan hebat. Diringi dengan suara, cici, cahaya yang menyelaukan itu segera memengaruhi lingkungan rawa mimpi yang membingungkan yang agak gelap. Seolah-olah malam telah berubah menjadi siang. Tindakan Feng Hao secara alami menyebabkan keributan besar, menarik perhatian banyak binatang iblis. Dalam sekejap, raungan marah terus-menerus terdengar. Binatang iblis ini secara tidak sadar merasakan bahwa energi hukuman surgawi yang dikendalikan oleh Feng Hao adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, mereka tidak merasa takut. Setelah mengaum, mereka melompat ke udara dan menggigit Feng Hao. Pada saat ini, Wu Liang juga mengatupkan giginya sambil menatap Feng Hao. Mengepalkan giginya, dia menembak. Karena Feng Hao telah melepaskan kekuatan hukuman surgawi, semua binatang buas tertarik padanya. Oleh karena itu, tidak ada yang menyadari kepergian Wu Liang. Oleh karena itu, Wu Liang langsung melarikan diri dari kepungan binatang iblis. Dia berbalik dan melirik Feng Hao, yang berada di tengah-tengah bola petir. Mengepalkan giginya, dia segera terbang ke arah yang ditunjukkan oleh Leon Tin Giok. Oleh karena itu, Wu Liang langsung melarikan diri dari kepungan binatang iblis. Dia berbalik dan melirik Feng Hao, yang berada di tengah-tengah bola petir. Mengepalkan giginya, dia terbang ke arah yang ditunjukkan oleh Leon Tin Giok. Bola petir menjadi semakin cemerlang, dan suara yang memekakkan telinga terus terdengar. Sosok Feng Hao terus-menerus mengelak di udara. Kemana pun dia bergerak, akan ada beberapa binatang iblis yang melompat keluar dari rawa untuk menghalangi jalannya. Melihat sosok Wu Liang yang pergi, Feng Hao juga menghela nafas lega. Namun, dia tidak mengendurkan serangannya. Sebaliknya, kejadian tersebut menjadi semakin sering terjadi. Bola petir yang cemerlang terus meletus dari waktu ke waktu, dan cairan hijau terus-menerus muncul. Ini berlanjut selama sekitar satu jam, sebelum bola petir perlahan-lahan menjadi tenang. Feng Hao berdiri di udara, terengah-engah terus-menerus. Pada saat ini, mayat binatang iblis berkerumun di rawa, dan cairan hijau mencurigakan mengalir ke seluruh tanah. Daerah di sekitar Feng Hao dipenuhi dengan mayat dan darah binatang buas. Di kejauhan, ada binatang buas yang padat dan mengaum dengan marah dan gelisah. Namun, mereka tidak melakukan pendekatan seperti sebelumnya. Itu karena binatang iblis ini merasa takut. Setelah pembantaian Feng Hao, dia bahkan tidak dapat mengingat berapa banyak binatang iblis yang telah dia bunuh. Pada akhirnya, ketakutan tumbuh di hati para binatang iblis ini, dan mereka perlahan-lahan mundur. Saat itulah situasi Feng Hao menjadi jauh lebih baik. Mari kita lihat apakah kalian semua masih ingin datang dan mati. Feng Hao menyeka keringat dingin di dahinya. Melirik binatang buas di sekitarnya yang masih tidak mau pergi, dia mengutuk dengan keras. Berbalik, dia melihat ke arah yang ditinggalkan Wu Liang dan berlari. Selama proses ini, meskipun beberapa binatang iblis ini meraung, tidak satupun dari mereka yang berani menyerang dan terus menyerang Feng Hao. Setelah pembantaian gila-gilaan Feng Hao, binatang iblis yang tak kenal takut ini tidak berani menyerang Feng Hao. Namun, setelah melepaskan diri dari binatang iblis, Feng Hao langsung terbang ke depan sesuai dengan aura yang ditinggalkan Wu Liang. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, karena dia melihat sepetak kegelapan pekat. 2066. Feng Hao menatap kosong pada pemandangan di depannya. Di belakangnya ada rawa halusinasi, yang diselimuti oleh gas beracun berwarna keabu-abuan. Namun, di depannya ada kegelapan yang sangat gelap gulita, yang darinya jeritan menyedihkan terdengar samar-samar. Ada di dalam. Feng Hao menutup matanya dan merasakan dengan hati-hati untuk sementara waktu. Segera setelah itu, dia agak heran ketika dia melihat ke dalam kabut hitam. Riak energi yang tak terukur menjadi semakin lemah di dalam. Yang jelas, kondisinya saat ini sedang kurang baik. Feng Hao merenung sejenak, sebelum tubuhnya segera menyerbu ke depan, langsung menyerbu ke dalam kegelapan. Kegelapan tak berujung langsung melahap Feng Hao, dan tidak ada sedikitpun riak energi yang terpancar. Feng Hao merasakan penglihatannya menjadi gelap, sebelum kekuatan hukuman surgawi di dalam tubuhnya secara otomatis muncul. Suara berderak terdengar, dan lapisan cahaya perak cemerlang menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah memasuki negeri kegelapan ini, Feng Hao merasa seperti baru saja memasuki rawa. Dia merasa sulit untuk mengambil satu langkah pun ke depan. Seluruh tubuhnya sepertinya terkurung oleh energi tak kasat mata, dan bahkan sirkulasi energi di dalam tubuhnya pun terpengaruh. Apa ini? Tatapan Feng Hao menyapu sekelilingnya. Namun, yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan pekat, dan dia tidak dapat melihat apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menutup matanya dengan lembut, dan mencari riak energi yang ditinggalkan oleh imeasurable. Namun, saat Feng Hao berjalan di lingkungan seperti ini, hatinya perlahan menjadi tidak nyaman. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menatapnya dengan iri dari belakang, tetapi ketika dia berbalik, dia tidak dapat melihat apapun. Saat itu masih gelap di mana dia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Apa ini? Feng Hao samar-samar menyipitkan matanya. Setelah menyerbu kegelapan ini, rasa bahaya muncul di hatinya. Segera setelah itu, dia mencoba memperluas kekuatan spiritualnya. Namun, dia kecewa. Kegelapan di sekitarnya tampaknya memiliki kekuatan yang unik, dan bahkan seseorang sekuat kekuatan spiritualnya tidak mampu memperluasnya. Terlebih lagi, kegelapan di sekitarnya membuatnya merasa ada bahaya di dekatnya. Namun, saat dia merasa semakin dekat dengan riak energi tak terukur, sepasang mata hijau tiba-tiba muncul di belakangnya. Mereka sangat mencolok di lingkungan yang sangat gelap ini. Namun, Feng Hao tidak dapat melihat mereka, dan terus berjalan maju dalam kegelapan. Desir. Suara udara terkoyak terdengar. Seluruh tubuh Feng Hao bereaksi. Dia sangat waspada selama ini. Ketika dia mendengar suara datang dari belakangnya, cahaya perak di tubuhnya tiba-tiba meledak. Seperti ular tipis, cahaya perak terus-menerus berenang di ruang sekitarnya. Dalam sekejap, Feng Hao juga memanfaatkan ledakan petir untuk melihat dengan jelas apa sebenarnya yang merobek udara. Itu adalah sosok pendek berwarna hitam pekat. Penampilannya tidak jauh berbeda dengan manusia, tapi sepasang mata hijaunya sangat menarik perhatian. Makhluk ini sepertinya sangat waspada terhadap kekuatan hukuman petir pada Feng Hao. Dengan pemikiran dari Feng Hao, cahaya petir melonjak dan makhluk tak dikenal itu benar-benar menghentikan tubuhnya dengan paksa di udara. Anehnya ia kembali dan sekali lagi memasuki kegelapan, menghilang tanpa jejak. Feng Hao sedikit linglung. Makhluk ini sangat cepat, dan bahkan dia hanya bisa melihat sekilas sosoknya. Dari saat ia meluncurkan serangannya hingga mengaktifkan kekuatan hukuman surgawi hingga saat ia mundur dalam menghadapi rintangan yang sangat besar, hanya beberapa napas yang telah berlalu. Apakah makhluk ini muncul dari simpul spasial, atau makhluk yang awalnya ada di rawa yang membingungkan? Feng Hao dengan erat mengerutkan alisnya dan melanjutkan ke depan. Namun, dia tidak berani bersantai sedikitpun. Ini karena makhluk tak dikenal ini sangat cepat. Jika ia melancarkan serangan, bahkan dia mungkin tidak dapat bereaksi tepat waktu. Sama seperti ini, dia dengan waspada berjalan dalam kegelapan untuk jangka waktu tertentu. Namun, dia tetap tidak menemukan tak terukur. Namun, kegelisahan di hati Feng Hao masih tersisa. bahwa makhluk tak dikenal itu masih tinggal di dekatnya, menunggu kesempatan untuk menyerang. Kecerdasannya tidak kalah dengan umat manusia. Ia tahu bagaimana bertahan dan sangat cepat. Begitu ia melihat situasinya buruk, ia akan segera mundur. Makhluk ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Feng Hao berpikir dalam hati. Hal ini terutama terjadi dalam kegelapan di mana seseorang bahkan tidak dapat melihat jari mereka sendiri. Ini adalah situasi yang paling menyusahkan. Setelah beberapa saat, Feng Hao berhenti dan melihat sekeliling. Gelombang energi yang ditinggalkan oleh Imusurable telah menghilang di sini. Dengan kata lain, yang tak terukur ada di dekatnya. Namun, sekelilingnya gelap gulita, jadi bagaimana dia bisa menemukannya. Dengan sedikit menutup matanya, Feng Hao punya rencana lain dalam pikirannya. Dia berdiri di sana seperti patung, seolah sedang menunggu sesuatu. Saat ini, sepasang mata hijau muncul di belakangnya sekali lagi. Saat sepasang mata ini muncul, hati Feng Hao bergetar. Namun, dia tidak terburu-buru untuk bertindak, dan terus berdiri di sana dengan tenang. Saat sepasang mata hijau ini muncul, lebih banyak lagi lampu hijau muncul di sampingnya. Jelas sekali, ada lebih dari satu makhluk tak dikenal. Seperti yang diharapkan Feng Hao, jumlahnya cukup banyak. Meskipun Feng Hao tidak tahu bagaimana kegelapan pekat ini terbentuk, makhluk yang muncul di sini jelas tidak sederhana. Dia juga mengawasi, menunggu makhluk tak dikenal ini muncul. Mata hijau itu perlahan mendekati Feng Hao, tetapi tidak menimbulkan riak sedikitpun. Seolah-olah mereka telah menyatu dengan ruang angkasa. Namun, Feng Hao tetap waspada, lumil. Astaga! Mata Feng Hao tiba-tiba terbuka, dan cahaya ilahi bersinar di dalamnya. Segera setelah itu, ketika makhluk tak dikenal ini hendak melakukan kontak dengannya, Feng Hao pindah. Kilatan petir muncul di lengannya, dan seketika membentuk pedang panjang. Kekuatan hukuman surgawi melonjak dengan hebat, merobek kegelapan di depannya. Ketika salah satu makhluk tak dikenal mendekatinya, ia tidak dapat bereaksi tepat waktu dan langsung terkena kekuatan hukuman surgawi. Segera, ia mengeluarkan teriakan aneh. Setelah berhasil menyerang, makhluk tak dikenal itu juga terluka parah. Pedang panjang yang terbentuk dari hukuman surgawi menebas tubuhnya, dan bahkan lengannya terpotong. Setelah terluka parah, makhluk tak dikenal itu tidak berani melawan Feng Hao. Ia dengan cepat mundur, dan tubuhnya sekali lagi bersembunyi di kegelapan, menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, makhluk tak dikenal lainnya sepertinya merasakan bahaya, dan semuanya menghilang. Namun, Feng Hao tidak rileks karena hal ini, karena kegelisahan di hatinya masih tersisa. Makhluk tak dikenal ini memiliki kemampuan yang sangat aneh. Mereka benar-benar dapat menyembunyikan diri mereka dalam kegelapan di sekitarnya, dan bahkan kekuatan spiritual pun tidak dapat mendeteksi mereka. 2067 Feng Hao tahu bahwa makhluk hidup tak dikenal ini sangat licik. Terlebih lagi, lingkungan sekitarnya sama sekali tidak menguntungkan baginya. Oleh karena itu, petir yang menyentuh tubuh makhluk tak dikenal itu sudah memiliki jejak merek spiritual yang tercetak di tubuhnya pada serangan sebelumnya. Menutup matanya sedikit, sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung saat dia merasakan lokasi jejak itu. Segera setelah itu, sosoknya juga muncul. Dalam sekejap mata, sambaran petir yang sangat menyilaukan meledak di kegelapan tak terbatas. Diiringi teriakan aneh, cahaya petir perlahan menghilang. Feng Hao memandangi makhluk tak dikenal yang telah sepenuhnya terkena kekuatan hukuman surgawi di hadapannya dan telah mati total. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Namun, dia tidak berani bersantai sepenuhnya. Ini karena masih ada tempat lain yang sejenis di sekitarnya. Baut petir melingkari tangannya saat Feng Hao berjongkok untuk mengamati dengan cermat makhluk tak dikenal yang sudah mati itu. Dia agak heran di dalam hatinya. Penampilan makhluk tak dikenal ini tidak jauh berbeda dengan manusia, namun kulitnya hitam pekat. Kulitnya agak keras, dan bisa dikatakan membentuk lapisan baju besi. Senjata biasa tidak akan mampu mematahkan pertahanannya. Selain itu, Feng Hao juga memperhatikan bahwa jari-jari makhluk tak dikenal itu memiliki kuku yang tajam. Kuku-kuku ini juga berwarna hitam pekat, dan bahkan mungkin mengandung racun yang mematikan. Aneh, mungkinkah ada ruang lain yang tidak diketahui selain benua bela diri sejati dan dunia penglai. Alis Feng Chen terjalin erat. Jelas, dia tidak bisa menebak asal-muasal makhluk tak dikenal tersebut. Sebelumnya, dia telah menyimpulkan bahwa mereka mungkin adalah sejenis makhluk yang ada di rawa mimpi menyesatkan. Namun, setelah dipikir-pikir, rawa mimpi menyesatkan dipenuhi dengan binatang buas yang hidup di bawah rawa sepanjang tahun. Terlebih lagi, makhluk-makhluk ini jelas cerdas, dan seharusnya muncul dari simpul spasial. Dia juga berdiri dan mengamati sekelilingnya. Alisnya dirajut erat. Saat ini, hal terpenting adalah menemukan Wu Liang dan yang lainnya. Namun, sekelilingnya gelap gulita, dan ada banyak makhluk tak dikenal di sekitarnya. Bagaimana dia bisa menemukannya? Namun, pada saat ini, suara sesuatu yang menembus udara terdengar lagi dari belakangnya. Ekspresi Feng Hao segera berubah. Dia tidak menghindar, tapi lengannya sekali lagi memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Dengan desir, ia menembus kegelapan. Sepasang mata hijau muncul dari kegelapan, dan lima atau enam makhluk tak dikenal menyerang Feng Hao sekaligus. Cakar tajam mereka mengiris udara, menciptakan suara yang menusuk. Feng Hao dengan dingin mendengus. Dengan sentakan keras di lengannya, seekor naga petir keluar dari tubuhnya. Naga petir yang jahat itu meraung saat ia menyerang bentuk kehidupan yang tidak diketahui itu. Riak energi yang mengerikan menyebar dari hukuman surgawi, langsung memenuhi ruang gelap. Setelah naga petir muncul, ia terus-menerus mengaum dan berputar di sekitar ruang gelap. Kemanapun ia lewat, mata hijau itu akan menunjukkan semacam kepanikan. Jelas sekali, mereka sangat takut dengan kekuatan hukuman surgawi. Menghadapi kekuatan hukuman surgawi, bentuk kehidupan yang tidak diketahui ini tidak dapat menolak sama sekali. Begitu mereka melakukan kontak dengannya, mereka pasti akan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Kemudian, vitalitas mereka akan benar-benar habis, dan mereka akan berubah menjadi mayat yang sedingin es. Ini adalah pembantaian total. Di bawah kewaspadaan Feng Hao yang disengaja, makhluk hidup tadi kenal ini tidak punya cara untuk mendekatinya sebelum mereka dibunuh. N. Tiba-tiba, ekspresi Feng Hao berubah. Baru saja, di mana naga petir lewat, dia samar-samar melihat sesuatu. Karena cahaya perak yang menyilaukan, untuk sementara waktu dapat meningkatkan kecerahan area tertentu. Sambil berpikir, naga petir segera berbalik dan menyerah untuk mengejar bentuk kehidupan yang tidak diketahui itu. Sebaliknya, ia mengitari jalan yang baru saja dilewatinya. Namun, pada saat ini, mata Feng Hao berbinar. Dia melihat beberapa kepompong hitam melayang di udara. Apa itu? Kecurigaan muncul di hati Feng Hao. Dia belum menemukan keberadaan kepompong ringan ini sebelumnya karena lingkungan sekitarnya benar-benar gelap gulita. Ini adalah dunia yang benar-benar gelap, dan dia tidak dapat merasakannya meskipun dia mencobanya. Feng Hao memberi isyarat agar naga petir itu mengelilinginya untuk berjaga-jaga terhadap serangan mendadak dari bentuk kehidupan yang tidak diketahui itu, sementara dia sendiri tiba di tempat di mana kepompong cahaya itu berada. Petir perak melingkari lengannya, dan situasi di depannya segera menjadi jelas. Apa yang muncul di depan Feng Hao adalah kepompong ringan seukuran manusia yang seluruhnya dikelilingi oleh cahaya hitam. Apalagi jumlahnya lebih dari satu. Setelah penghitungan cepat, Feng Hao menemukan bahwa totalnya ada empat. Empat. Alis Feng Hao terjalin erat seolah dia memikirkan sesuatu. Bukankah tiga orang dari Akademi memasuki rawa berkabut? Jika Wu Liang dimasukkan, bukankah totalnya menjadi empat? Mungkinkah ini terjadi? Ekspresi Feng Hao berubah serius saat dia merasakannya dengan cermat. Segera setelah itu, dia dengan jelas mengetahui bahwa ada kekuatan hidup di dalam kepompong cahaya hitam ini. Namun, kekuatan hidup ini perlahan-lahan melemah. Itu Wu Liang dan yang lainnya. Feng Hao segera sampai pada suatu kesimpulan di dalam hatinya. Keempat kepompong cahaya hitam ini pastinya adalah empat kepompong dari Akademi. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Wu Liang, yang datang kemudian, berada dalam kesulitan seperti itu? Setelah merenung sejenak, Feng Hao perlahan mengulurkan tangannya ke salah satu kepompong ringan di depannya. Namun, sebelum dia bisa mendekatinya, sedikit perubahan segera terjadi pada kepompong cahaya hitam itu. Bahkan Feng Hao tidak dapat bereaksi tepat waktu. Riak menyebar dari permukaan kepompong cahaya hitam, sebelum keluar dan melilit tangan Feng Hao. Ekspresi Feng Hao segera berubah drastis saat dia berteriak di dalam hatinya. Dia buru-buru menarik tangannya, tapi sudah terlambat. Cahaya hitam yang ditembakkan dengan erat melingkari tangan Feng Hao. Untuk sesaat, Feng Hao merasakan aliran darah di tubuhnya semakin cepat, seolah kekuatan hidupnya perlahan memudar. Lampu hitam ini bisa menyerap kekuatan hidupku. Hati Feng Hao dipenuhi ketidakpastian. Saat dia hendak menggunakan kekuatan hukuman surgawi, riak lemah ditransmisikan. Feng Hao, apakah itu kamu? Wu Liang, tubuh Feng Hao tiba-tiba menegang. Yang ada di dalam kepompong ringan itu sebenarnya adalah Wu Liang. Cepat, tinggalkan tempat ini. Perasaan ilahi Wu Liang ditransmisikan. Itu sangat lemah, seolah bisa hilang kapan saja. Hal ini menyebabkan hati Feng Hao menegang. Berdengung. Kekuatan hukuman surgawi muncul di lengannya. Petir yang menyilaukan segera berkumpul di telapak tangannya. Seperti yang diharapkan Feng Hao, cahaya hitam aneh itu seperti tikus yang melihat kucing ketika bersentuhan dengan kekuatan hukuman surgawi. Itu langsung mundur dari telapak tangan Feng Hao. 2068 Ketika Feng Hao menyadari betapa menakutkannya kepompong hitam ini, dia mulai panik. Ketika di fine sense Wu Liang meluas, dia bisa merasakan aura Wu Liang perlahan melemah. Jelas sekali, dia berada dalam situasi yang buruk. Saya harus menyelamatkan Wu Liang dan yang lainnya dari kepompong hitam secepat mungkin. Ekspresi Feng Hao berubah serius, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan kepompong hitam ini. Feng Hao dengan erat mengerutkan alisnya dan maju selangkah. Karena cahaya takut akan hukuman surgawi, dia bisa menggunakan hukuman surgawi untuk menghadapinya. Namun, ketika dihendak mendekati kepompong hitam itu, makhluk hidup tak dikenal di sekitarnya segera mengeluarkan suara tajam, seolah memperingatkan Feng Hao. Desir Sepasang mata hijau muncul di sekelilingnya sekali lagi ketika mereka melihat Feng Hao hendak menyentuh kepompong itu, dan mereka sangat mencolok dalam kegelapan. Namun, pada saat ini, makhluk tak dikenal ini sepertinya mengamuk dan menyerang Feng Hao satu demi satu. Meskipun bentuk kehidupan yang tidak diketahui ini tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Feng Hao, setidaknya ada beberapa ratus di antaranya. Jika mereka menyerang bersama, bahkan Feng Hao tidak punya pilihan selain memperlakukan mereka dengan serius. Sambil berpikir, delapan sambaran petir yang menyelaukan keluar dari tubuhnya. Raungan naga yang memekakkan telinga terdengar dan total sembilan naga petir langsung muncul. Mereka mengelilingi Feng Hao dan membantunya memblokir serangan bentuk kehidupan yang tidak diketahui. Bagaimanapun, alasan mengapa Huliang dan yang lainnya berada dalam keadaan seperti itu kemungkinan besar karena mereka telah diserang oleh bentuk kehidupan yang tidak diketahui ini. Dengan munculnya sembilan naga petir, Feng Hao tidak perlu lagi peduli dengan bentuk kehidupan yang tidak diketahui ini. Kekuatan hukuman surgawi yang tersisa berkumpul di tangannya dan membungkusnya saat dia mengulurkannya ke depan. Seperti yang dia duga, kekuatan hukuman surgawi terus melonjak saat bersentuhan dengan kepompong cahaya hitam. Tampaknya melahap cahaya hitam, dan ketika kepompong cahaya bersentuhan dengan kekuatan hukuman surgawi, ia dengan cepat menghilang. Ini memang berguna. Melihat ini, Feng Hao bersuka cita di dalam hatinya. Dia menenangkan pikirannya dan hukuman surgawi di tangannya seperti pisau tajam, terus-menerus membelah kepompong cahaya. Setelah beberapa saat, kepompong cahaya itu semakin melemah. Sedemikian rupa sehingga Feng Hao bisa melihat mata wuliang yang tertutup rapat. Di ruang gelap, makhluk tak dikenal terus-menerus mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Mereka muncul satu demi satu dan terus-menerus menyerang Feng Hao dalam upaya menghentikannya. Namun, kemunculan sembilan seolah-olah dia merasa kecepatannya tidak cukup cepat, Feng Hao langsung memadatkan kekuatan hukuman surgawi di tangannya dan terus melemahkan kepompong cahaya hitam. Di bawah erosi terus-menerus dari kekuatan hukuman surgawi, kepompong cahaya hitam secara bertahap melemah. Pada akhirnya, itu sepenuhnya dibubarkan oleh Feng Hao dan tubuh wuliang terungkap sepenuhnya. Wuliang, apa kabarmu? Setelah melihat ini, Feng Hao buru-buru mendukung wuliang yang tidak sadarkan diri. Dia menemukan bahwa vitalitas dalam tubuhnya sangat lemah. Tampaknya cahaya hitam telah menyerap vitalitasnya. Jika dia datang lebih lambat, mungkin wuliang benar-benar mati di sini. Bangun! Ekspresi yang sangat serius muncul di wajah Feng Hao. Namun, pada saat ini, semacam energi diam-diam mengalir keluar dari tubuh Feng Hao dan memasuki tubuh wuliang melalui lengannya. Situasi ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Feng Hao. Inilah kekuatan manik spiritual. Feng Hao samar-samar merasakannya, sebelum merasa heran di dalam hatinya. Energi ini sepenuhnya merupakan energi dari manik jiwa, namun sangat lembut, dan mengandung vitalitas yang tak ada habisnya. Namun energi inilah yang justru menunjukkan tanda-tanda perbaikan setelah memasuki tubuh wuliang. Feng Hao tidak menghentikan energi ini mengalir dengan sendirinya. Dikatakan bahwa memperoleh manik spiritual dapat membuat seseorang hidup selamanya. Dari kelihatannya, meski belum tentu benar, namun tidak jauh dari itu. Manik spiritual mengandung vitalitas yang kuat. Bahkan seuntai energi yang disalurkan sudah cukup untuk mengejutkan orang lain. Setelah beberapa saat, kondisi wuliang membaik berkat asupan energi unik yang mengandung vitalitas dari manik spiritual. Dia sudah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Wuliang, ada apa? Feng Hao menghela nafas lega saat melihat kulit wuliang berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik. Sesaat kemudian, wuliang perlahan membuka matanya. Meski kondisinya masih lemah, namun jauh lebih baik dari sebelumnya, saat salah satu kakinya terlihat seperti berada di gerbang neraka. Feng Hao, kamu di sini. Wuliang berkata dengan lemah, suaranya sangat lemah. Sejumlah besar vitalitas telah terkuras dari tubuhnya. Dia beruntung tidak mati di tempat. Bagaimanapun juga, vitalitas seorang ahli tingkat Saint sangatlah kuat. Mereka mempunyai umur beberapa ribu tahun. Apa yang sebenarnya terjadi? Lampu hitam apa itu? Feng Hao mengerutkan kening. Dia tidak menghentikan energi dari manik spiritual. Kondisi wuliang membuatnya sangat khawatir. Dia tampak seperti dia bisa mati kapan saja. Kita akan membicarakannya nanti. Pergi dan keluarkan adik-adik junior dan yang lainnya dulu. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wuliang memegang tangan Feng Hao dan memohon. Tapi kamu. Jangan khawatirkan aku. Aku tidak akan mati. Selamatkan adik-adikku dan yang lainnya dulu. Melihat tekad wuliang, Feng Hao melirik ke sekeliling. Dengan sembilan naga petir yang melindunginya, makhluk hidup tak dikenal itu tidak akan mampu menyakiti wuliang untuk saat ini. Tak lama kemudian, dia berdiri dan terus berjalan menuju tiga kepompong ringan lainnya. Sama seperti bagaimana dia menyelamatkan wuliang, Feng Hao langsung menggunakan energi hukuman surgawi di tubuhnya untuk sepenuhnya mengusir dan bahkan melahap cahaya hitam. Dengan sangat cepat, seorang gadis yang sangat cantik terungkap. Kondisinya bahkan lebih buruk dibandingkan wuliang. Wajahnya benar-benar pucat dan tidak memiliki vitalitas sedikitpun. Adik perempuan wuxue, wuliang berteriak ketakutan saat melihat gadis ini. Feng Hao tiba-tiba menyadari bahwa gadis ini adalah kekasih wuliang, wuxue di akademi. Karena dia adalah seseorang dari akademi, Feng Hao tentu saja tidak akan duduk dan menonton. Sekali lagi, dia meletakkan tangannya di tangan wuxue yang sedingin es. Segera, energi vitalitas tak terbatas dari manik spiritual menyapu dan memasuki tubuh wuxue tanpa henti. Setelah beberapa saat, bulu mata wuxue bergerak-gerak dan dia perlahan membuka matanya. Dia menemukan bahwa ada seorang pria asing di depannya. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan ingin menangis karena khawatir. Aku tahu wuliang, jangan bergerak, sejumlah besar vitalitas telah terkuras dari tubuhmu. Kamu harus pulih perlahan. Melihat penampilan wuxue, Feng Hao langsung angkat bicara. Segera setelah itu, dia berjalan menuju boneka cahaya hitam lainnya. Wuxue juga terkejut. Tatapannya mengarah ke wuliang yang sama lemahnya di dekatnya. Dia juga memahami di dalam hatinya bahwa orang ini jelas merupakan penolong yang ditemukan wuliang. 2069 Di bawah penyelamatan Feng Hao, dua orang tersisa yang diselimuti oleh kepompong cahaya hitam juga diselamatkan. Namun, situasi mereka sangat buruk karena wuxue dan yang lainnya terjebak. Semua vitalitas mereka telah terserap. Jika Feng Hao tidak merasakannya tepat waktu dan kekuatan mutiara spiritual membuat mereka tetap hidup, bahkan jika ahli kaligrafi telah datang, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Feng Hao, bagaimana kabarnya? Wuliang sudah banyak pulih, tapi dia masih terlihat gemetar saat berjalan, seolah embusan angin bisa menerbangkannya. Sangat buruk, saya hanya bisa menstabilkan sisa kekuatan hidup mereka. Jika saya ingin menyelamatkan mereka, itu akan memakan waktu yang sangat lama dan banyak ramuan obat. Feng Hao mengerutkan kening, wuxue sedikit lebih baik, tetapi dua lainnya berada dalam situasi yang buruk. Bahkan dengan kekuatan manik spiritual, mereka hanya dapat memulihkan sebagian vitalitas mereka. Tapi jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, mereka juga akan mati. Mendengar ini, keputusasaan muncul di wajah pucat Wuliang. Niat Feng Hao adalah membawa mereka kembali ke akademi. Hanya dengan bantuan kakak laki-laki tertua, mereka dapat melindungi hidup mereka. Jika tidak, makhluk apa saja yang ada di sekitar sini. Feng Hao melirik makhluk yang terus-menerus dibunuh oleh Leilong. Rasa ingin tahu muncul di hatinya. Tampaknya tindakannya barusan telah merusak rencana mereka. Mereka hanyalah sekelompok antek. Monster sebenarnya belum muncul, kata wuxue lemah. Luo Luo, kamu kenal makhluk-makhluk ini. Wuliang memandang wuxue dengan kaget. Tidak ada yang tahu ruang mana yang terhubung dengan simpul spasial, dan akan ada makhluk aneh di setiap ruang. Iya, saya pernah melihatnya di catatan akademi. Hal-hal ini muncul sekali puluhan ribu tahun yang lalu. Suara wuxue perlahan melemah. Kondisinya saat ini sangat buruk. Melihat ini, Feng Hao buru-buru meletakkan telapak tangannya di antara alisnya, dan energi manikroh yang tak ada habisnya mengalir keluar. Ini berlanjut beberapa saat, dan warna kulit wuxue menjadi jauh lebih baik. Mereka adalah klan pemakan hati kegelapan. Makhluk pendek tak dikenal itu adalah penjaga mereka, dan klan pemakan hati kegelapan yang sebenarnya tersembunyi di dalam kegelapan. Bahkan bisa dikatakan bahwa kegelapan adalah tubuh utama mereka. Wuxue mengatakan apa yang dia ketahui. Jika itu masalahnya, mengapa ras pemakan hati kegelapan tidak muncul dan menyerang? Feng Hao bertanya dengan bingung. Dia melirik makhluk tak dikenal di sekitarnya. Meskipun sulit untuk dihadapi, mereka tidak sulit untuk dihadapi. Klan pemakan hati kegelapan adalah ras yang sangat aneh. Mereka tidak memiliki wujud tetap. Bisa dikatakan mereka mirip dengan jiwa. Mereka menyerap kekuatan hidup makhluk lain untuk membuat dirinya lebih kuat, dan mereka yang memilikinya. Kekuatan hidup yang dimakan akan menjadi penjaga mereka, seperti boneka. Feng Hao terkejut saat mendengar ini. Hatinya tenggelam. Segera, kekuatan spiritual yang tak terlihat menyebar. Meski masih ditekan, dia tidak bisa merasakan riak apapun. Tidak ada gunanya. Kegelapan ini adalah klan pemakan hati kegelapan. Kamu tidak bisa merasakannya. Wuxue melanjutkan perlahan, kami pernah diserang oleh mereka sebelumnya, dan kemudian klan pemakan hati kegelapan menyerap vitalitas kami. Apakah tidak ada cara untuk menghadapinya? Ekspresi Feng Hao berubah serius. Dia melihat ke arah penjaga yang terus-menerus muncul di sekitarnya. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa membunuh mereka semua meskipun mereka hanya berdiri di sana dan membiarkannya membunuh mereka. Makhluk-makhluk ini telah muncul di benua bela diri sejati sebelumnya. Saya ingat bahwa ada cara untuk menghadapinya di dalam buku. Selama kita kembali dan mengumpulkan kekuatan semua orang, kita akan mampu memaksa klan pemakan hati kegelapan untuk mundur. Apakah hal-hal ini begitu menakutkan? Wu Liang mengerutkan kening. Mereka seharusnya tidak bisa meninggalkan rawa. Aku pernah membaca di buku bahwa kemunculan mereka di masa lalu hampir menyebabkan kehancuran benua bela diri sejati. Wu Xue buru-buru berkata, kita tidak boleh meremehkan masalah ini. Kita harus kembali ke Akademi sesegera mungkin dan memberitahu kakak laki-laki tertua. Feng Hao terdiam. Saat ini, mereka semua tenggelam dalam kegelapan tanpa batas ini. Bahkan jika dia ingin pergi, akan ada tingkat kesulitan tertentu, apalagi membawa serta orang-orang yang terluka ini. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Wu Xue perlahan membuka mulutnya dan berkata, Wu Liang, tinggalkan tempat ini bersamanya. Selama kamu kembali ke Akademi dan memberitahu kakak laki-laki tertua, akan ada cara untuk menyelesaikan ini. Tidak, aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Wu Liang menjadi cemas saat mendengar ini. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Dengarkan aku, masalah ini tidak hanya terkait dengan Akademi kita, tetapi juga dengan semua orang di benua bela diri sejati. Jika kita semua mati di sini, dan para pelahap hati gelap ini muncul di dunia luar, banyak orang akan kehilangan nyawa mereka. Senyuman muncul di wajah pucat Wu Xue. Terus kenapa? Aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Wu Liang menggelengkan kepalanya. Akhirnya, pandangannya tertuju pada tubuh Feng Hao saat dia dengan tenang berkata, Feng Hao, saya yakin Anda memiliki kemampuan untuk meninggalkan tempat ini sendirian. Anda tidak akan bisa membawa kami. Saya harap Anda dapat kembali ke tempat ini. Akademi dan beritahu kakak laki-laki tertua segala yang terjadi di sini. Bagaimana denganmu? Feng Hao bergumam. Akademi tidak memiliki kebiasaan meninggalkan teman-temannya. Wu Liang tersenyum dan memandang Wu Xue. Ekspresi lembut yang langka muncul di wajahnya saat dia berkata, jika kita bisa mati bersama, itu bukan hal yang buruk. Diam, Wu Xue menghela nafas dalam hatinya saat melihat ekspresi Wu Liang. Semua orang di Akademi tahu bahwa Wu Liang memiliki perasaan padanya, tapi tidak ada yang berani mengatakannya karena malu. Feng Senior, Wu Xue menatap tajam ke arah Wu Liang. Segera setelah itu, dia berkata kepada Feng Hao, bawalah Wu Liang. Akademi tidak bisa kehilangan terlalu banyak ahli sekaligus. Jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi, kata Wu Liang cemas. Goblok Xia. Feng Hao tanpa sadar tersenyum saat melihat mereka berdua bertengkar. Keduanya tertarik satu sama lain, tapi mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Sekarang mereka berada di ambang kematian, tak satupun dari mereka ingin mati. Bahkan jika mereka mati, mereka akan mati bersama. Baiklah, berhentilah berdebat, kalian berdua. Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak akan membawamu bersamaku. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia bahkan belum mengatakan apapun, tapi mereka berdua sudah mengatakan semuanya. Ah, kamu mau mengajak kami? Feng Hao, pergilah sendiri. Jangan khawatirkan kami. Wu Xue dan Wu Liang berhenti dan menatap Feng Hao dengan pandangan aneh. Mereka tidak mengerti maksudnya. 2070. Apakah kamu gila? Kamu sendiri bahkan tidak bisa meninggalkan tempat ini. Wu Liang menatapnya dan segera berteriak ke arah Feng Hao, cepat pergi. Jika kita menunda lebih lama lagi, bukan hanya kita yang akan mati. Banyak nyawa di benua Zen Wu juga akan mati. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, Sage of Calligrapher memintaku untuk keluar bersamamu. Tentu saja, aku tidak akan meninggalkanmu dan pergi sendirian. Jangan khawatir, aku mungkin punya cara. Jangan bicara omong kosong. Wu Liang sangat bersemangat. Dia meraih kera Feng Hao dan berkata dengan suara rendah, Feng Hao, saya sangat berterima kasih atas apa yang telah Anda lakukan. Tapi demi yang lain, Anda harus pergi. Feng Hao berjuang melepaskan diri dari tangan Wu Liang dan mendukungnya. Dia tersenyum dan berkata, Percayalah. Kapan aku pernah berbohong padamu? Kamu benar-benar punya cara. Wu Liang memandang Feng Hao dengan heran. Sepertinya dia tidak bercanda. Feng Hao langsung meletakkan telapak tangannya di antara alis Wu Liang. Energi agung dari spirit orb di tubuhnya mengalir ke tubuh Wu Liang. Dia menutup matanya dan berkata, Jika kamu ingin pergi, kamu dan Wu Xui harus pulih ke kondisi puncaknya. Lalu, kita masing-masing akan mengambil salah satu dari mereka. Aku akan memimpin jalannya. Hanya dengan begitu kita bisa meninggalkan ini tempat. Tapi kamu, Wu Liang ingin mengatakan sesuatu, tetapi semacam energi penuh vitalitas memasuki tubuhnya. Dia ingin menolaknya, tapi setiap bagian tubuhnya secara otomatis menyerap energi ini. Vitalitasnya perlahan pulih. Wu Liang merasa cemas di dalam hatinya. Dia ingin menghentikan Feng Hao. Meskipun dia tidak tahu rahasia apalagi yang disembunyikan Feng Hao, dia tahu bahwa menggunakan energi yang menantang surga akan menjadi beban bagi tubuhnya. Tapi dia tahu bahwa menggunakan energi yang menantang surga akan menjadi beban bagi tubuhnya. Tenangkan pikiranmu dan pulihkan diri. Buang semua pikiran yang mengganggu. Feng Hao berteriak dengan suara rendah. Dia sepenuhnya mengabaikan energi di tubuhnya dan menuangkannya ke tubuh Wu Liang. Di dalam tubuhnya, tiga bola roh di dantiannya terus berputar. Setiap kali mereka berputar, aliran energi terus-menerus mengalir keluar. Meskipun Feng Hao belum mengetahui efek ajaib seperti apa yang dimiliki manik spiritual, dan apakah itu benar-benar dapat membuat seseorang memperoleh umur panjang, dia tahu bahwa ada aliran energi yang tak ada habisnya di dalam manik spiritual. Energi ini mengandung kekuatan hidup yang tak ada habisnya. Situasi ini berlangsung sekitar setengah jam. Lalu, Feng Hao perlahan mengendurkan telapak tangannya dan menyekak ringat dingin di dahinya. Ia melihat Wu Liang telah kembali ke keadaan semula, tidak lagi terlihat lemah. Ini benar-benar sembuh. Wu Liang tidak bisa mempercayai matanya. Di saat yang sama, dia juga penasaran dengan energi di Feng Hao. Asteris ledakan. Tepat pada saat ini, suara keras terdengar. Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Sembilan naga petir sebenarnya mulai mereduk secara bertahap. Di bawah serangan terus-menerus dari para penjaga yang tak terhitung banyaknya ini, bahkan jika naga petir dengan kekuatan hukuman surga dapat menghancurkan mereka, jumlahnya terlalu banyak. Bahkan setelah sekian lama berlalu, mayat di sekitarnya masih menumpuk seperti gunung kecil. Namun para penjaga ini tampaknya masih tidak takut mati. Aliran tak berujung muncul dan terus melancarkan serangan. Selama proses ini, kekuatan naga petir terus melemah. Feng Hao berteriak dalam hatinya saat melihat ini. Dari kelihatannya, naga petir tidak akan mampu bertahan selama satu jam. Memikirkan hal ini, Feng Hao langsung berkata kepada Wu Liang, kamu jaga sisinya. Kamu hanya perlu bertahan satu jam. Wu Liang menganggupkan kepalanya. Sambil berdesir, dia menghunus pedang suci pelangi yang mengejutkan dan dengan dingin berkata, orang-orang ini mahir dalam serangan diam-diam. Mari kita lihat trik apa lagi yang mereka miliki kali ini. Jangan khawatir. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Tak lama kemudian, dia datang ke sisi Wu Xue dan berjongkok. Melihat wajah pucat Wu Xue, dia merasa situasinya bahkan lebih merepotkan daripada situasi Wu Liang. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, jangan khawatirkan aku. Bawa pergi Wu Liang. Mata indah Wu Xue berkedip saat dia mengirimkan suaranya ke Feng Hao. Dia juga bisa melihat bahwa kondisi Feng Hao saat ini tidak baik. Feng Hao hanya tersenyum. Tak lama setelah itu, dia meletakkan telapak tangannya di tengah alisnya dan menuangkan energi mutiara spiritual yang dipenuhi vitalitas ke dalam tubuh Wu Xue. Melihat ini, Wu Xue memejamkan mata dan berusaha sekuat tenaga menerima energi ini. Dia tahu bahwa tidak banyak waktu tersisa. Setiap detik yang berlalu berarti peluang bagi mereka untuk bertahan hidup. Rencana Feng Hao adalah membiarkan Wu Liang dan Wu Xue pulih ke puncaknya, sebelum membawa dua orang yang tersisa. Dengan begitu, dia bisa mengeluarkan semua orang sebanyak mungkin. Saat Feng Hao merawat Wu Liang, Wu Liang tidak tinggal diam. Pedang suci pelangi yang mengejutkan di tangannya terus-menerus mengayunkan pedang yang besar dan kuat, membunuh para penjaga. Karena keberadaan Lei Long, para penjaga tidak bisa lagi melancarkan serangan diam-diam. Situasinya praktis hanya sepihak. Bahkan Wu Liang sendiri tidak mengetahui berapa banyak penjaga yang telah dia bunuh. Namun, bukan hanya para penjaga ini yang tidak takut mati, jumlah mereka juga sangat banyak. Tidak mungkin membunuh mereka semua. Meski begitu, Wu Liang tetap mengatupkan giginya dan bertahan. Dia menolak untuk berhenti dan melakukan yang terbaik untuk membunuh penjaga sebanyak mungkin. Setengah jam berlalu, sosok Lei Long sudah menjadi sangat redup. Wu Liang juga mulai mengungkapkan ekspresi cemas saat dia melihat Feng Hao. Luka Wu Xue lebih parah daripada lukanya, dan tidak mungkin dia dirawat dalam waktu yang sama. Asteris membelanjakan Asteris. Suara samar terdengar saat salah satu sosok Lei Long akhirnya menjadi redup sepenuhnya. Itu berubah menjadi bola petir seukuran kepalan tangan dan kembali ke tubuh Feng Hao. Omong kosong, ketika Wu Liang melihat pemandangan ini, dia tahu situasinya tidak baik. Segera, sosoknya berkedip-kedip, dan dia tiba di posisi di mana naga petir telah menghilang. Dia melambaikan esensi pedang agung yang tak terhitung jumlahnya, dan untuk sementara memblokir para penjaga ini. Seolah merasakan situasinya tidak baik, Feng Hao membuka matanya tepat waktu. Wu Xue juga telah pulih saat ini. Feng Hao segera menganggukkan kepalanya ke arah Wu Xue dan berkata kepada Wu Liang, jangan terus berkelahi. Bawa adik perempuanmu dan pergi bersama. Wu Liang, yang sudah terbakar kecemasan, tiba-tiba menjadi bersemangat saat mendengar suara Feng Hao. Dengan lambayan tangannya, cahaya pedang muncul dan sosoknya berkedip ke belakang. Melihat ini, wajah kemerahan Wu Xue pun menghela nafas lega. Jangan lihat lagi, bisnis yang tepat lebih penting. Wu Xue memutar matanya ke arahnya. Tak lama kemudian, Wu Xue menggendong Wu Nian, sedangkan Wu Liang menggendong Wu Liu. Mereka bertiga menganggukkan kepala bersamaan dan sosok mereka meledak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!